Apakah orang yang menyampaikan kritik, ya, itu salah dan harus dihukum? Cari oposisi yang ditangkap karena menghina presiden, sampai ini tidak ada. Bukan pendapat saya, bahwa... Kan saya kasih contoh. Apakah pantas seorang presiden disamakan dengan, maaf, binatang? Apa coba kebijakannya dengan binatang? Eh, bukan ginaan. Namanya politik identitas itu pasti ada, masih ada. Menjelang pemilu itu pasti akan muncul kembali, gitu. Pasal ini masih diperlukan. Ya, halo Sobat Medcom. Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id yang merupakan diskusi publik setiap akhir pekan di hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Oke, pekan ini kita akan bicara soal pro-kontra pasal penghinaan kepada presiden yang memang menjadi perhatian publik, ya. Sebenarnya pro-kontra terkait pasal penghinaan kepada presiden ini adalah perdebatan klasik di satu sisi yang pro adanya pasal ini adalah agar tidak sembarang orang dengan atas nama kritik tapi jatuhnya menghina pada presiden. Tetapi di sisi yang kontra mengatakan pasal ini berbahaya. Setuju memang dengan tidak boleh siapapun menghina kepada siapapun. Tetapi dengan adanya pasal ini dikhawatirkan akan bisa membungkam soal kritik terhadap presiden yang memang dimandatkan oleh rakyat untuk memimpin negara ini. Nah, kita akan crosscheck kali ini dengan 900 sumber yang sudah bergabung bersama saya lewat Zoom. Ada Bang Emanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania, Bang Emanuel. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Abid Broman dan satu lagi. Pak Agus Rono. Sampai saya. Oke, ada Pak Agus Rono, tadi sudah disahapun juga oleh Bang Emanuel ya. Pak Abid Broman, Ketua Bidang Avalokasi di BPP Partai Gerindra. Selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Abid Broman. Kemudian ada Pak Agus Rono, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar, Jakarta. Selamat pagi, Pak Agus. Pagi. Masih telah. Iya. Oke, mungkin saya ke Pak Abid Broman dulu ya. Bang Abid Broman mungkin bisa digambarkan dulu ini sambil menuju ke lokasi dulu ya, Bang Abid Broman. Sebenarnya soal pasal penghinaan terhadap presiden ini seperti apa sih kalau menurut Gerindra? Ya, jadi gini ya. Pertama, kita, kami, saya pribadi tentu tidak dalam posisi membenarkan bentuk penghinaan kepada siapapun, apalagi presiden. Hanya saja kita khawatir ya, keberadaan pasal ini di dalam Pak UHP bisa mengakibatkan tuduhan kepada siapapun yang menjadi presiden atau siapapun yang berkuasa menggunakan kekuasaan untuk membungkam kritik. Nah, ini yang kita khawatir. Kalau saya cek ya, lewat orang-orang deketnya Pak Jokowi misalnya ya. Pak Jokowi itu orangnya nggak pernah ini, nggak pernah makan hati nggak pernah baper. Nggak pernah baper dikritik ya. Beliau nggak pernah marah. Beliau bahkan orangnya besar hati ya. Bahkan disebut dihina dan lain sebagainya. Tetapi, proses peradilan lewat kejaksaan dan kepolisian, kalau itu bidanakan di pasal 218 ya, di RKUHP itu. Itu tetap aja menimbulkan tuduhan, seobjektif apapun proses penyidikan dan penuntutan, karena kepolisian dan kejaksaan itu di dalam rumput ekspektif akan sebagai dijadikan alat oleh kekuasaan. Itu yang menjadi konsen saya. Nah, sehingga menurut saya, ya bagus aja ini kita akan terus usut siapapun yang menghina siapapun, apalagi presiden, tetapi di luar KUHP. Kalau di perdata, itu langsung ke pengadilan. Saya nggak suka dicemarkan nama baiknya oleh si A. Ya, saya langsung gugat ke pengadilan. Dan itu dalam prakteknya, itu efektif. Karena, Pak, saya tahu, teman-teman DPR RI periode lalu yang merumuskan pasal penghinaan presiden di RKUHP yang baru, sudah melakukan, dalam tanda kutip, revolusi lah terhadap pasal tersebut. Ancaman hukumannya di bawah lima tahun, nggak bisa langsung ditahan. Kemudian, ada penjelasan-penjelasan. Tetapi, berdasarkan pengalaman saya, saya ini mendampingi orang yang dianggap menghina presiden sejak zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, sebagai sukarelawan di LBH, kemudian zamannya Pak Habibie, zaman di BKUH, hampir semua presiden saya pernah punya klien pasal penghinaan presiden. Kalau tadi dikatakan di RKUHP yang baru, ada pembedaan antara mengkritik dengan menghina. Tetap saja, akan timbul masalah penafsiran. Karena bagi saya, orang yang tidak senang dengan orang yang mengkritik akan menganggap itu hinaan. Karena bagi orang yang akan ngeles, menghina, dia akan menganggap ini kritikan. Nah, banyak sekali persidangan yang saya hadirkan, Pak. Yang saya hadiri. Mulai dari, bukan hanya persidangan, mulai dari pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan. Itu selalu subjektif kita. Penafsiran-nya masing-masing. Kita soal misalnya penghinaan, itu kan definisi bahasa. Kita selalu melibatkan ahli bahasa maupun ahli komunikasi. Masing-masing pihak mendatangkan profesor-doktor, sering kan? Tetapi profesor-doktor itu pun berbeda pendapat. Yang satu menganggap ini hinaan, yang satu menganggap ini kritikan. Nah, sehingga batasnya menjadi bias kalau, walaupun sudah direformasi pasal itu. Jadi menurut saya, daripada kita nih, saya ini kan ada di pemerintahan ya, orang di pemerintahan. Terus-menerus dituduh-tuduh menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, lebih baik kita alihkan ke perdata. Kayak misalnya ada orang parking mobil di depan rumah, itu kan ada hukum perdatanya. Pasal 61 berapa di bergelek web di hukum perdata. Nah, karena apa? Nama baik itu rat kaitannya dengan hak-hak keperdataan. Kalau saya dicemarkan nama baik saya, hal yang paling dilanggar pertama adalah hak keperdataan saya. Saya sebagai advokat misalnya, akan menjadi kekurangan klien. Saya sebagai anggota DPR, akan tidak dipercaya oleh konstituen saya. Jadi, damage terbesar dari pencemaran nama baik itu adalah hak keperdataan. Sehingga adalah sangat wajar, apabila orang yang melakukan pencemaran nama baik dihukum dalam konteks keperdataan. Artinya, pasal di soal penghidupan persidupan ini lebih baik tidak ada di KUHP ya? Ya, tidak di KUHP, kalau menurut saya. Tetapi, diatur nanti di kitab undang-undang hukum perdata yang kita akan memasukkan. Oke, lebih baik di sana. Bang Immanuel, bagaimana pendapat Bang Immanuel? Jadi, tidak perlu ada di KUHP soal pasal ini. Karena ini terkait dengan keperdataan sebenarnya. Bang Immanuel. Oke, begini. Ini saya dengan Pak Anggota Dewa ini kan punya latar belakang yang sama. Kita terbiasa melawan kekuasaan lah ya. Yang kebetulan hari ini, saya harus membela orang yang saya bela. Misalnya Pak Jokowi. Memang terkadang, ini problem di masyarakat ini adalah tidak mampu menerjemahkan atau mendefinisikan mana kritik, mana menghina. Nah, itu yang harus maksud saya, definisi hinanya itu seperti apa. Lantas, definisi kritiknya juga harus dijelaskan juga. Agar masyarakat itu bisa melihat mana kritik dan mana hinaan. Nah, selama ini, kompok oposisi, yang itu juga kawan-kawan saya semua, dan itu juga termasuk kawan saya, Pak Anggota Dewan Habibur Roman ini, yang sama, kemarin mengkritik Presiden Jokowi sebelum menjadi partai pemerintah. Kawan-kawan ini kan selalu memframing dengan narasi-narasi yang berbasis, hinan. Misalnya kayak gini, apakah pantas seorang Presiden disamakan dengan, maaf, binatang atau apa. Itu sebuah hinaan. Apa korelasinya kritik orang yang disamakan dengan binatang? Kan enggak ada. Misalnya kayak gini, Pak Jokowi berkaitan impor beras, ternyata Pak Jokowi berbohong ada impor beras. Nah, itu baru namanya kritik. Nah, terkadang orang tidak mampu menerjemahkan kritik dan hinaan. Kemudian, yang namanya kritik kan berkaitan dengan kebijakan. Makanya saya sedikit setuju persoalan martabat, marwah dan martabat Presiden sebagai simbol negara itu penting. Tapi saya coba meyakinkan sekali lagi, dengan pemilu yang tidak baik kemarin itu, yang sedikit tidak baik sekali menurut saya. Karena pemilu yang paling tidak menyenangkan dengan politik narasi identitas itu. Lahirlah kelompok-kelompok atau personal-personal yang coba membuat diksi atau narasi-narasi yang menurut saya tidak ada kaitan dengan kritik. Ya, ada hinaan. Misalnya Pak Jokowi dikaitkan dengan binatang atau apa. Apa coba kebijakannya dengan binatang? Itu kan hinaan. Kalau kayak saya hari ini, saya pada posisi pendukung Jokowi, tapi selalu mengkritik kebijakan menteri-menterinya. Berkaitan misalnya impor beras, kemudian langkahnya pupuk, nah itu baru kritik. Kenapa pupuk ke langkah kritik? Nah kita kritik. Kalau kemudian itu dimasukkan ke perdata saja bukan di pidana atau KUHP, bagaimana Bang Immanuel? Tadi Pak Abi Brohman kan semangatnya juga sama. Tidak boleh ada siapapun menghina kepada siapapun. Kan sebenarnya begitu. Tetapi kalau soal ini bukan di pasal itu, karena khawatir akan menjadi bias, karena memang katakanlah bisa dibedakan. Kemudian soal kritik dan hinaan. Tapi kalau sudah di jalur hukum nanti, dengan pengalaman Pak Abi Brohman yang diceritakan tadi, ya sebenarnya para ahli pun berbeda-beda juga pendapatnya. Akhirnya jadinya bisa tetap pada narasi atau framing atau pengertian yang bisa disalahgunakan dalam konteks kekuasaan itu tadi. Nah begini, makanya definisinya dulu kita selesaikan. Artinya biar sama dulu. Bahwa penghinaan itu seperti ini, kritik ini seperti ini. Itu dikasih ke publik, biar publik itu tahu rakyat itu tahu yang memang hina dan mengkritik. Nah sampai detik ini kan persoalan ini kan multitaksir. Ditambah lagi kita lihat, kebiasaan para politisi membuat undang-undang itu selalu banci. Tidak ada sebuah definisi yang secara eksplisit atau secara tegas disampaikan melalui redaksi yang menurut publik itu pas. Ini kadang-kadang memakai bahasa akademik yang sebetulnya masyarakat tidak tahu. Tidak bertahui. Makanya bahasanya, ini persoalan definisi. Persoalan definisi adalah persoalan tata bahasa yang baik lah ya. Yang terkadang-kadang bahasa akademik itu tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa rakyat. Nah harus ada definisi yang di antara akademisi dan bahasa rakyat ini. Biar publik itu tahu. Ini kan problemnya, saya yakin sekali kawan Pak Dewan Terhormat ini karena kami punya latar belakang yang sama, memahami ini yang mengerikan sekali ya. Mengerikan begini, penguasa ketika dikritik tidak paham bahwa itu kritik. Akhirnya tersinggung dipidanakan orang yang mengkritiknya. Begitu juga yang mengkritik. Tidak tahu bahwa itu bukan kritik, tapi itu hinaan. Makanya, coba buat dulu definisi soal kritik itu dulu. Baru kita membuat produk undang-undangnya. Karena ketika produk undang-undang disiptakan, harus ada kesamaan dulu, kesamaan definisi itu. Kalau defininya sama, persepsinya sama, baru. Jadi kan sampai detik ini kan kita tidak tahu mananya kritik, yang harus saya paham itu kritik. Jadi Bang Umar, Anda tetap meminta agar ini, pasal ini tetap berada di jalur pidana ya, tetap di KUHP ya, bukan perdata. Pada prinsip itu, saya mendukung ini masuk ke KUHAP aja, jangan perdata. Oke, oke. Baik, sekarang saya minta pendapat Pak Agus Rono. Silahkan Pak Agus Rono. Kalau tadi sudah terlihat kan ya, apa namanya gambaran argumentasi yang jelas dari Pak Agus Rono dan Bang Emanuel. Kalau menurut Pak Agus Rono seperti apa? Pasal penghinaan terhadap presiden di RKUHP ini. Ya, baik. Sebelum saya bicara mengenai pasal yang ada di RUKUHP, ini kan asalmu asalnya dari sejarah pasal ini ada. Itu kan karena adanya artikel-an dan kemudian diadopsi di dalam pasal 154 KUHP yang kemudian oleh MK, kemudian ada putusan MK-nya. Namun kemudian di dalam rancangan undang-undang KUHP yang kebetulan saya juga ikut membantu pada waktu itu, almarhum guru-guru saya, Perogmuladi, Pak Boe Marjono, di BPHN saya ikut membantu, tapi bidang hukum bidana lingkungan. Itu memang beberapa ketentuan pasal ini perlu dimasukkan. Dimasukkan di dalam bab 9. Kalau saya membaca di dalam bab 9 itu mengenai penghinaan terhadap penguasa umum dan kemudian ada juga penghinaan terhadap lembaga negara. Nah, kita bicara menilai lembaga negara, kemudian ada pasal-pasal yang secara eksprisit di sana, ada pasal 353, kemudian 354, kemudian ada 218, 219, yang spesifik itu bicara mengenai masalah penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, 218 dan 219. Pertanyaannya sekarang, apakah ini ada atau perlu ada atau tidak? Nah, saya setuju dengan pertama begini, bukan karena sama masih manual, saya kebetulan sering berkomunikasi dalam dunia maya, begitu ya. Tidak pernah berinteraksi langsung, tapi dalam dunia maya, gitu. Terus kemudian, saya ingin sampaikan, memang perlu ada yang namanya definisi yang jelas antara kritik dan penghinaan. Saya pernah menyampaikan beberapa pendapat, kritik ini apa sih definisinya? Boleh nggak kita mengkritik? Boleh. Di dalam konstitusi dijamin kok. Di dalam berbagai undang-undang, termasuk undang-undang asimarsu dan seterusnya, itu boleh. Tapi kritik yang bagaimana, yang boleh, kemudian yang ini tidak masuk dalam kualifikasi, bisa masuk dalam tarah pidana, gitu. Nah, tentu kritik yang sifatnya membangun. Yang dikritik, apakah orangnya tidak, kebijakannya. Kemudian, sebentar Pak Agus, sebentar. Sebentar Pak Agus, maaf saya potong. Pak Agus, jadi kritik itu bisa dibagi lagi kategorinya, begitu ya? Loh iya, kan kritik itu... Bukankah yang kritik itu pasti harus, pasti selalu membangun. Kalau tidak membangun, berarti ya bisa saja masuk kategori hinaan, kan Pak Agus? Ini ada perbedaan saya. Makanya tadi saya perlu jelaskan, bahwa memang di dalam bagaimana cara membuat satu undang-undang, itu perlu ada definisi yang ini selalu. Saya mengajar kebetulan selain hukum pidana, hukum acara pidana, itu saya mengajar mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini penting, karena supaya tidak multitaksir tadi, yang tadi disampaikan oleh Mas Habib, kemudian Immanuel, gitu ya, mengenai definisi yang namanya kritik, yang seperti apa, kemudian yang namanya penghinaan seperti apa, ini harus clear, betul. Karena tidak boleh kemudian membuat satu pasal dalam undang-undang, itu ambigu, multitaksir. Nah, kalau ini yang penting, gitu. Nah, berdasarkan itu, maka saya berpendapat, berpendapat bahwa pasal ini masih diperlukan, memang sekarang sudah berubah. Kalau dulu pasal ini adalah merupakan pasal yang namanya delik biasa, sekarang berubah menjadi delik aduan, gitu. Jadi korban itu bisa mengadukan, dan kemudian baru bisa diproses. Kalau enggak, ya enggak bisa. Misalkan presiden nih, presiden sebagai lembaga negara ya, bukan presiden sebagai individu. Kalau presiden, iya kan, ini kan kita bicara lembaga kepresidenan. Wakil presiden itu lembaga wakil presiden, gitu. Jadi bukan, misalnya katakanlah presiden ini sekarang Pak Jokowi, kan. Ini kan aturan dibuat untuk seterusnya, bukan untuk era tertentu. Jokowi sahaja, ini kan untuk lembaga. Pertanyaan saya Pak Agus, jadi kalau misalnya suatu saat ada kasus, dianggap ini sebagai hinaan terhadap presiden Jokowi, bukan berarti Pak Jokowi yang mengadukan, atau karena itu delik aduan mengadukannya, tapi lembaga siapapun dikepresiden bisa? Ya, artinya kan presiden yang menjabat pada waktu itu, ataupun wakil presiden yang menjabat pada waktu itu, ketika mendapatkan hinaan, ya sebagai korban penghinaan dari siapapun juga, dia bisa kemudian mengadukan kepada aparat bergahukum. Dalam hari ini adalah kepolisian, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan-penyelidikan kan kepolisian. Yang mengadukan siapa Pak Agus? Korban. Jadi Presiden Jokowi sendiri datang kepolisian? Ya. Misalnya, ini misalnya contoh kasus ya, contoh kasus saja ini. Kan bisa tertulis Pak. Bisa disampaikan secara tertulis. Setiap-seti kan bisa beliau harus langsung datang ke, ini kan juga harus kita jaga marwah lembaga kepresidenan itu. Kan bisa kemudian menguasakan kepada kuasanya, untuk mengadukan kepada kepolisian. Kan prosesnya begitu ini biasa, Mas Habib kan biasanya begitu, beliau sebagai kuasa hukum juga kan, sering seperti itu. Nah ini hal yang proses biasa, tapi pada prinsipnya itu adalah masuk dalam kategori deli aduan. Jadi tidak bisa serta-merta, kemudian yang masuk dalam kualifikasi penghinaan tadi, itu langsung diproses oleh kepolisian. Tidak bisa. Ya kalau selama ini kan yang 154 kan seperti itu. Nah ini tidak bisa. Ini adalah masuk dalam kategori deli aduan. Sebenarnya ini untuk menghindari adanya hal-hal yang sifatnya sumir tadi. Ya sumir tadi dalam artian bahwa kalau Presiden itu tidak merasa perlu untuk kemudian melaporkan. Ini yang tidak perlu. Ngapain? Kan urusan Presiden banyak. Ngapain menguruskan yang begini-begini? Kenapa begitu kan? Banyak urusan-urusan yang lebih besar untuk kemaslahan bangsa dan negara yang justru ini menjadi concern atau fokus dari lembaga kepresidenan. Saya bicara memilih lembaga kepresidenan ya, bukan individu ya. Kalau Pak Jokowi-nya sendiri, saya paham lah. Itu kan gayanya orang Solo. Orang Solo itu halus. Beliau itu orangnya mau di apapun. Beliau tidak pernah marah, tidak pernah ini. Itu saya bilang. Kalau pendapat Pak Jokowi kan masing-masing punya pendapat ya. Tapi saya ingin fokus ke sini dulu nih. Kalau misalnya pasal, apa namanya ini ada nantinya, dan itu adalah delik aduan, seperti yang sudah dikonsepkan sekarang ya Pak Agus ya. Ketika ada kritikan, terus mungkin itu ditafsirkan sebagai hinaan, atau mungkin itu memang hinaan begitu ya. Kemudian, apakah itu memang tergantung Pak Jokowi-nya? Sorry, ini tergantung individu presidennya. Siapapun ini ya, tergantung individu presidennya. Ataukah, orang-orang yang berada di lembaga itu bisa mengadukan? Ya, kan namanya lembaga kepresidenan Pak. Jadi, presiden dalam arti ini ada presiden. Jelas di situ pasalnya kan, kalau 2018-2019 itu kan presiden, atau wakili presiden, yang menjadi korban, penghinaan, maka kemudian di pasal berikutnya itu bisa mengajukan, atau dapat mengajukan, melaporkan kepada aparat penegah hukum. Baru ini bisa diproses. Namanya dapat kan bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan. Artinya, presiden ataupun wakili presiden itu bisa kemudian menguasakan kepada siapapun juga untuk kemudian melaporkan. Tapi harus persetujuan individu presiden itu ya? Oh iya ya, kalau enggak ya enggak bisa. Kalau enggak ya enggak bisa, Pak. Masyalkan saya ini pokoknya posisinya adalah sebagai korban. Saya dihina misalkan oleh... Misalnya Pak Agus ini presiden nih, Pak Agus presiden. Kemudian ada kritik atau hinaan dari saya misalnya contohnya ini ya. Ya, boleh. Tetapi karena Pak Agus itu adalah presiden dan ada lembaganya, artinya ada orang-orang di situ staff dan lain sebagainya, kemudian merasa enggak terima dengan hinaan Indra misalnya ya, kemudian, tapi Pak Agusnya sendiri merasa biasa aja. Tapi orang-orang yang ada di kantor presiden atau kantornya Pak Agus itu nanti bisa melaporkan enggak kira-kira? Ya, tergantung dari presidennya. Oh baik, oke. Tapi itu tidak perlu melaporkan, ya tidak usah. Baik, jadi ketika ada satu saat ketika ini sudah disahkan misalnya, kemudian ada kasus dan itu diproses polisian, berarti memang sepengetahuan izin dari presiden atau wakil presiden. Maksudnya begitu ya Pak Agus ya? Tergantung korbannya ya? Posisinya sebagai korban kan? Karena memang di situ normanya subjek korbannya itu adalah presiden atau wakil presiden. Di 2018-2019 kan bunyinya begitu. Ya, betul. Ya, presiden atau wakil presiden. Ya, salah satu di antaranya kalau memang posisinya adalah sebagai korban dari penghinaan, maka dia bisa melaporkan. Keperkara teknisnya melaporkannya menunjuk siapa itu kan teknis. Teknis, ya, ya. Oke. Nah, kalau kembali ke kritiknya atau yang diusulkan oleh Pak Habibu Rohman, ini sebaiknya tidak pidana, perdata saja. Bagaimana pendapat Pak Agus? Nah, kalau itu, pendapat itu ada sebenarnya, makanya kemudian ini kan ada tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian perkara pidana ini. Dalam kasus-kasus tertentu, memang biasanya hukum pidana itu dijadikan sebagai ultimum remedium. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan atau perkara-perkara. Makanya, pentingnya dari aparat penegak hukum, dari mulai kepolisian itu, diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi, disisir kembali. Perlu nggak sih ini diselesaikan melalui proses hukum? Ya, ini kan di beberapa negara kan juga sudah mengadopsi seperti itu. Jadi, tidak semua perkara-perkara, terutama perkara-perkara yang seperti ini kan kadang-kadang selalu menjadi pergebatan lah di publik lah. Ya, meskipun faktanya bahwa yang namanya politik identitas itu pasti ada, masih ada. Saya mencemati dengan berbagai argumentasi itu masih ada dengan namanya politik identitas. Nanti akan muncul, menjelang pemilu itu pasti akan muncul kembali. Meskipun itu di levelnya berbeda. Nah, oleh karena itu saya kalau mau diambil jalan yang paling soft, maka kemudian ada tambahan klausul. Setelah ini kemudian dalam penyelesaiannya ini adalah merupakan deli aduan, namun upaya-upaya non-hukum pidana itu bisa ditempuh terlebih dahulu. Baru kemudian, kalau memang tidak selesai, maka baru kemudian ini pidana sesuai dengan pihak korban kan gitu kan. Ini ada yang disebut dengan istilahnya restoratif justice dalam penyelesaian. Kalau yang seperti ini bertentangan dengan restoratif justice enggak delik-delik aduan ini? Sorry, delik aduan soal pasal penghinaan presiden ini. O enggak. Restoratif justice itu kan dalam kaitannya dengan proses mekanisme penyelesaiannya, Pak. Jadi kalau pelanggaran norma materilnya, hukum pidana materilnya itu memang perlu diatur. Tapi dalam proses penyelesaian perkara pidananya yang berkaitan dengan delik penghinaan itu memang ada tahapan-tahapan. Yang waktu itu saya sudah-sudah usulkan. Ini kok kemudian pasal yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaiannya kok tersilang. Nanti kalau misalkan saya diminta oleh Mas Abidur Rahman, ya kalau memberikan sesuatu, ya memberikan masukan, saya berikan masukan. Tapi saya menurut teman saya, pasal ini tetap harus ada. Kenapa demikian? Karena ini kan kita bicaranya lembaga kepresidenan. Lembaga negara, kalau misalkan kemudian semua orang bisa menghina seenak-enaknya sendiri, ya ini repot negara ini. Misalkan Mas Immanuel nggak suka sama saya, saya diberikan amanah di lembaga tertentu. Wah, aku suruh begini-begini. Itu nggak bisa begitu. Saya melekat jabatannya sebagai lembaga di suatu lembaga. Dan itu nggak bisa hilang. Nah, ini yang juga harus dipahami. Jadi, intinya Pak Agus tetap masuk ke pidana, tetapi ada upaya penyelesaian di luar jalur hukum yang kemudian disebut sebagai restoratif justice tadi ya. Ya, ya. Kurang lebih gitu ya. Oke, nah saya sekarang ke Pak Abibur Rahman. Pak Abibur Rahman, tadi kan ada beberapa poin. kalau sebenarnya sudah ada definisi jelas antara kritik dan hinaan, Anda setuju tetap pidana, Anda setuju tetap perdata saja atau bisa pidana? Karena yang dikhawatirkan tadi soal bias antara kritik dan hinaan jika ada proses hukum di depan. Jadi, penegakan hukum itu day to day yang di lapangan tidak pernah seindah redaksi norma undang-undang. kita bicara soal potensi terjadinya masalah ketika hukum ini ditegakkan. Kami pembuat hukum juga akan selalu begitu. Akan selalu berupaya merumuskan undang-undang yang penafsirannya tidak rumit. Penafsirannya sederhana. Seperti Pak Noel tadi bilang ya, bagaimana rakyat bisa memahami hukum dan kita sama-sama menjalankan hukum dengan baik. Bagaimana batasan-batasannya? Persoalannya dalam konteks delik hinaan, itu siapa yang bisa membuat batasan? Nyaris mustahil batasan yang objektif. Batasan misalnya kritik ini juga. Ini kan soal hukum ya, soal orang bisa dipenjarakan atau tidak. Bukan soal baik benar saja ya. Kritik harus membangun. dalam konteks normal sehari-hari betul kritik harus membangun. Tapi apakah orang yang menyampaikan kritik itu salah dan harus dihukum misalnya, walaupun tidak membangun. Kritik membangun itu kan dengan solusi dan lain sebagainya. Saya tidak suka misalnya dengan format acara ini, saya mengkritik. Pak Habib, ada solusinya tidak? Tidak ada juga. Saya tidak mengerti soal teknik penjaraan. Berarti Anda bukan kritik membangun, Anda saya penjara. Nah, kemudian soal soal-soal tadi, soal apa namanya, kritikan, hinaan, itu sesuatu yang tidak akan kita bisa batasi. Karena secara limitatif itu tidak akan kita batasi. Namanya persepsi itu selalu dari sudut pandang. Karena itu kita ini, kami ini, saya ini di pemerintahan rentan sekali. Bikin produk pasal sebagus apapun soal penghinan Presiden, pasti akan dituduh ini untuk menjarakan orang yang tidak sepaham dengan kalian pada pembuat undang-undang. Kurang lebih tidak begitu. Parlemen itu forum rembuk, forum diskusi tukar pikiran. Saya juga pribadi tidak dalam posisi memaksakan idealisme saya atau pendapat saya. kita terbuka masukan dari Pak Agus Rono, dari Pak Noel, tadi kan. Kita juga terima. Cuma memang satu, ini pasal 218, ini kalau dilihat derajat kerusakannya dibandingkan yang lalu, itu mungkin tinggal 10 atau 15 persenan. Tapi yang merusakan apa maksudnya? Ya, ini dari merusak tatanan hukum. Dampak bahayanya buat masyarakat dan lain sebagainya, karena sudah kita reduksi dengan berbagai macam elemen. Jadi, kalau penahanan itu kan kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi, Anda bisa ditahan 9 bulan sampai dengan ponis, salah nggak salah, baik kekuasaan. Hanya karena kekuasaan. Kalau ancaman hukumannya 5 tahun. tapi kalau di bawah 5 tahun nggak bisa ditahan sebelum ponis. Itu kan sesuatu hal yang menurut saya luar biasa. Yang kedua delik aduan. Ketiga, kita akan menambahkan berbagai macam definisi-definisi. Jadi, kalau ini nanti prosesnya, saya harus sampaikan, prosesnya memang sebagian besar teman-teman berpendapat tetap masuk dalam KUHP, maka kita masukkan dari teman-teman dari Pak Agus Surono, bagaimana pembatasan-pembatasan itu kita maksimalkan sehingga ini undang-undang yang satu, yang pertama, tidak menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan politik. Yang kedua, tidak juga menjadi ajang fitnah kepada orang yang memiliki kekuasaan bahwa telah memperalat undang-undang untuk kekuasaan politik. Menjadi ajang fitnah juga ya. Iya, itu yang saya terus terang, kita ini setahun lebih jadi anggota DPR kan melihat sisi lain juga. Sisi lain dari dinamika penegakan hukum. Kita juga ternyata sering, kita belum apa-apa sudah di judgment media, sudah begini, segala macam. Ini memperkaya kita bahwa memang perlu ada pengaturan-pengaturan di undang-undang. Tapi kalau saya sarannya lebih aman kok. Perdata, Pak. Perdata, jangan salah. Saya sebagai advokat ada mungkin beberapa kali menang gugatan perdata secara signifikan. Dan orang yang ngomong sembarangan mencemarkan nama klien saya rugi, nyesel. Daripada di penjara dia lebih nyesel kena denda ratusan juta, puluhan juta. Jadi lebih punya efek jira sebenarnya ya. Iya, kita somasi aja, Pak. Banyak sekali, Pak. Orang dulu, saya, salah teman saya dulu, Pak Arief Poyono, ada orang mencemarkan nama Pak Arief saya semua si perdata ya. Dan tanda kutip, udah kencing-kencing, nggak berani lagi cemarkan nama baik Pak Arief Poyono. Itu kita ini. Efek jiranya nggak kalah. Perdata itu langsung di kita, Pak. Kita nggak ngenamain, nggak tergantung polisi dan jaksa. Betul, betul. Oke. Secara idealnya itu yang diusulkan Pak Abib Rohman. Tetapi sekali lagi ini kan soal diskusi begitu ya. Maksudnya Pak Abib Rohman. Betul, kan? Ini kan proses-proses. Proses, bagai sebuah proses. Tapi saya tertarik dengan kata-kata Pak Abib Rohman tadi. Kita tetap soal idealnya dululah yang diusulkan Pak Abib Rohman. Saya ingin tanya ke Bang Immanuel. Bang Immanuel tadi kan mengusulkan definisinya harus jelas dulu kritik dan hinaan. Setuju ini tetap ada di pidana. Selama definisinya jelas, maka jangan khawatir bias antara kritik dan hinaan. Tadi kan Bang Immanuel kurang lebih seperti itu ya. Underline-nya. Tapi dijawab Pak Habib Rohman tadi juga menarik. Nyaris mustahil ada definisi yang jelas begitu antara hinaan dan kritik. Karena ini soal pandangan subjektif masing-masing. Bahasa. Soal komunikasi, Pak. Itu dua hal yang sangat subjektif. Ada dua alih bahasa bisa dua, tiga, empat penafsiran terhadap satu kali. Penafsiran, betul. keinginan kawan-kawan di Senayan mau seperti apa. Kemudian tadi SS sedikit punya pandangan yang berbeda dengan Pak Anggota Dewan Abib Kuroman soal kritik itu harus membangun. Nggak ada. Namanya kritik itu tidak akan pernah membangun. Kritik itu harus ada solusi. Nggak mesti. Yang dikritik mencari solusi. Kenapa kita ngasih solusi? Mending kita yang berkuasa dong. Nah, di sini aja salah definisinya. gitu loh. Jangan terjebak dengan diksi kekuasaan. Ketika Anda mengkritik, ya Anda harus kasih solusi. Ngapain kamu saya pilih menjadi penguasa kalau seandainya kamu tidak bisa mencari solusinya. Nah, ini aja sudah salah. Makanya definisi itu selalu bisa punya tinggi temu, Pak. Seperti tadi Pak Agus bilang, harus ada batasan-batasannya. Kayak saya mengkritik Presiden. Pak Presiden, Anda tidak baik. Anda pembohong. Karena ternyata impor beras ada. Misalnya gitu. Itu kritik, Pak. Nah, beda. Saya harus mencari solusi. Bukanlah. Jokowi mencari solusinya. Gitu loh. Nah, makanya terkadang ini para politisi-polisi instan ini jangan coba berilah pendidikan politik rakyat yang baik. Rusaknya bangsa ini. Karena kenapa? Ini kan demokrasi kita kan belum mapan sekali ya. Belum sangat stabil. Ditambah proses pemilu kemarin yang baru kita lalui ini. Narasi politik identitas itu gila-gilaan. Kemarin kan saya berseberangan dengan Abie Puroman. Abie Puroman kemarin pendukungnya Prabowo. Saya pendukungnya Jokowi. Nah, kita-kita ini yang biasa berpolitik kan punya kesadaran politik yang tersendiri lah. Nah, problemnya mendistribusikan kesadaran politik ini ke tengah masyarakat. Makanya dibutuhkan sebuah definisi dari sebuah semantik bahasa itu. Pasti ketemulah definisinya. Maksudnya, kalau Bang Emanuel gitu. Pasti ada. Kita ketemu. Gitu loh. Makanya ini kadang-kadang ini para intelektual-intelektual ini kan kita tahu lah ya. Mereka punya organasi intelektual yang akhirnya mereka saling menyandra. Gitu loh. Nah, kayak kita-kita gini orang yang liberal ya dilibatkan juga untuk merumuskan undang-undang ini. Ini kan kita persoalannya mereka alergi. Makanya tadi tibulah pernyataan kalau kritik itu harus ada solusi. Menurut saya nggak mesti. Atau kritik itu harus membangun. Nggak mesti. Masa kritik harus membangun? Itu bukan pendapat saya. Itu saya katakan contoh. Bukan pendapat saya. Bahwa itu kita katakan solusi. Kan saya kasih contoh. Lu jangan salah. Lu bro. Bang Immanuel tapi kan kalau Bang Immanuel kalau lihat yang disampaikan Pak Abib Rohman itu menceritakan pengalamannya ketika menjadi lawyer ya kali ya Bang Immanuel apa Bang Abib Rohman ya maksudnya begini di kenyataannya di lapangan dalam proses hukum itu kadang-kadang tidak seindah redaksi gitu loh pasal yang ada di undang-undang. Jadi satu bahasa apa itu bisa multi tafsir. Sehingga yang dimaksud definisi antara kemudian kritik dan hinaan ini kalau memang nanti ada dalam penyusunan redaksi itu belum tentu semulus itu juga saat dipraktekkan di persidangan dalam sebuah persidangan dan lain sebagainya begitu Bang Immanuel. Ya memang tidak akan mulus Pak tapi ada batasan. Nih definisi kritik itu seperti ini definisi menghinai itu seperti ini turunannya dijabarin kan gak susah. Ini kan persoan penjabarannya yang penting definisi ketemuan harus dijabarin. gitu loh gak mungkin definisinya kritik itu begini gak begitu dijabarin dong dijabarin dengan batasan-batasannya gitu ya ya sepertilah menurut saya rekonstruksi hukum yang sehat gitu loh jangan kita juga mendefinisikan versi kita sebagai pembela kekuasaan misalnya antas definisinya versi Senayan yang juga pengen berkuasa menjaga kekuasaan jangan juga dong tapi yang menarik pertanyaannya gini Bang Emanuel tadi ini kan disusun dalam kondisi presidennya Pak Jokowi tetapi kan undang-undang ini bukan dibuat untuk pasal penghinaan terhadap Jokowi tapi pasal penghinaan terhadap presiden yang artinya presidennya bisa berganti kepada siapapun kan nantinya begitu Bang Emanuel tetap tetap ini katakanlah presidennya bukan Pak Jokowi sekarang menurut Anda kira-kira pasal ini nanti akan apa seperti pandangannya bisa berubah tetap sama menurut Bang Emanuel nah itu yang kita khawatirkan persis kekhawatiran itu yang disampaikan Abi Puroman tadi Pak Anggota Dewan tadi yang sampaikan yang kita khawatirkan ketika pasal ini disahkan kemudian itu menjadi multitaskir siapa yang berkuasa mendefinisikan dengan cara kekuasaannya itu makanya saya bilang kebutuhannya hari ini definisikan dulu yang namanya penghinaan itu lantai turunannya seperti apa itu baru enak biar tidak ada multitaskir itu sendiri nah yang oposisi juga sadar diri juga ketika menghina itu seperti ini jadi tahu batasannya mana kritik mana hinaan yang saya inginkan supaya ini tidak terulang dan tidak menjadi perdebatan lagi makanya definisinya selesaikan dulu batasannya itu apa baru orang sudah tahu oh iya ini menghina ini gak boleh ini boleh gitu loh oke libatkan juga dari luar begitu ya ini dong libatkan untuk kita semua jangan juga yang kita khawatirkan kan undang-undang ini menurut definisi kekuasaan kok bahaya oke tapi ketika undang-undang ini ini kan persoalan marwah sebuah institusi negara yang kita pilih secara demokratis gitu loh oke yang dihina kan bukan personalnya tapi institusi yang terlegitimit melalui yang namanya proses demokrasi itu pemilu yang dihina itu gitu loh oke baik baik ya baik nah saya ke apa namanya Pak Agus Rono Pak Agus bagaimana tanggapan soal sama pernyataan atau penjelasan dari Pak Abi Brohman ya bahwa mencari definisi ini juga hampir tidak mungkin hampir nyaris mustahil ada definisi yang jelas antara hinaan dan kritik ya saya begini jadi saya menganalokan lah di beberapa pasal yang ada di KUHP itu kan ada juga di kualifikasi ini contoh pasal tidak bidana apa namanya penyiaan gitu ya di kualifikasi sebagai penganian ringan unsur-unsurnya 1, 2, 3, 4 di kualifikasi sebagai penganian berat 1, 2, 3, 4 ya menyebabkan orang lain luka berat tidak bisa menjalankan aktivitas kegiatan samapun analognya dengan mendefinisikan yang namanya penghinaan itu di kualifikasi sebagai penghinaan itu apa unsur-unsurnya nah itulah yang membatasi di luar itu gak boleh ditafsirkan yang lain gitu sebenarnya sederhananya begitu gitu apa yang tadi disampaikan dua-duanya kalau saya mencermati Pak Habib Mas Noel juga setuju kan sebenarnya mengenai bahwa esensi penghinaan itu tidak boleh dilakukan tapi yang menjadi persoalan adalah satu bagaimana penghinaan itu didefinisikan agar tidak multitafsir kan begitu kan nah caranya gimana caranya tadi penghinaan itu harus dikualifikasi unsur-unsur penghinaan itu apa sih 1, 2, 3 di luar itu tidak masuk dalam kategori penghinaan gitu itu sederhananya seperti itu makanya tadi saya sampaikan perlu yang seperti ini ya ini di pasal-pasal yang lainnya seperti itu gitu sudah sudah seperti apa namanya untuk menghindari adanya satu multitafsir tadi yang kemudian ini menjadi perdebatan yang gak selesai-selesai ya harus dilakukan begitu nah kalau dijelaskan tadi soal bahwa kalau perdata itu efek jerahnya juga gak kalah gak kalah apa namanya bagus artinya begini gak kalah membuat jerah orang gitu loh dengan yang pidana bagaimana Pak Agus ya tadi kan kalau konteks perdata kan paling gugatan perbuatan melawan hukum kan saya juga lawyer juga gitu ya saya lawyer juga saya ngerti juga artinya mau dimasukkan ke dalam gugatan perbuatan melawan hukum nah caranya tadi makanya saya sampaikan tadi ada proses mekanisme penyelesaian secara bertahap bertahapnya bagaimana hukum pidana harus kita jadikan sebagai ultimum remedium selesai gak ini antara pihak yang pelaku yang menghina dengan yang yang diduga ya diduga menghinaikan baru proses ya dugaan yang kemudian yang menjadi korban ada proses kan proses yang bisa diselesaikan mengalami mekanisme restoratif justice tadi kalau ini selesai maka gak bisa diproses pidananya gitu nah ini 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 sebenarnya bagus untuk dilakukan gitu artinya di satu sisi ya memberikan pelajaran kepada orang siapapun juga gak boleh loh anda menghina yang namanya institusi atau lembaga negara apakah itu presiden lembaga negara yang lainnya gak boleh ada normanya kalau anda lakukan dapat diminta pertanggung jawaban pidana tapi proses hukumnya tentu harus yang tadi menggunakan mekanisme restoratif justice dengan kemudian ini adalah merupakan itu tergantung tergantung korban yang yang dihina begitu ya Pak Agus sudah Pak dimasukkan di dalam normanya Pak Indra harus dimasukkan di dalam normanya bahwa yang menginisiasi restoratif justice nya nanti siapa itu dari kepolisiannya iya kan gini iya kan ada bisa mekanismenya kan restoratif justice kan kepolisian bisa melakukan intinya bahwa pihak yang mengadukan adanya delik penghinaan ini pihak itu berarti korban kan itu harus sudah melalui proses mekanisme penyelesaian secara restoratif justice melalui perdamaian dulu kalau ini gak bisa ditempuh maka baru lapor atau mengadukan kepada kepolisian kalau tidak ada itu kepolisian tidak akan menerima proses itu nah itu dimana dicantumkannya di dalam normanya oke begitu tapi yang menginisiasi siapa ini supaya masyarakat awam jelas nih karena kan sekarang ini semua apa platform media orang itu misalnya geram nih dengan aduh pejabat kepresidenan sekarang ini presiden begitu ya misalnya siapapun presidennya misalnya geram dan lain sebagainya sementara batasan-batasan itu kan tidak semua nanti masyarakat juga paham ya makanya Bang Immanuel tadi mengusulkan agar ada bahasa yang ideal bahasa yang dipahami rakyat awam dan bahasa yang dipahami secara undang-undang yang memang dengan bahasa undang-undang tadi nah ini bagaimana soal restoratif justice-nya harus digarisbawahi dulu nih Pak Agus Rono bisa digambarkan lagi mekanismenya maksudnya mekanismenya mekanisme restoratif justice-nya kan begini kan tadi saya sudah sampaikan pertama bahwa deli ini adalah merupakan deli aduan oke ya deli aduan siapa yang harus mengadukan ya itu korban kan pihak kepolisian baru bisa memproses pengaduan dari korban itu kalau ada proses penyelesaian yang ditempuh di luar mekanisme pidana yaitu melalui pergamaian tadi kalau itu tidak terselesai baru kemudian itu bisa diproses ya kan kan begitu kan gitu nah itu dimasukkan di dalam normanya Pak gitu oke baik nah saya kembali ke Pak Habibur Rahman kalau ada seperti deli aduan itu bagaimana Pak Habibur Rahman dan kemudian ada mekanisme yang disebut semangatnya restoratif justice tetapi tetap masuk pidana ini tetap masuk KUHP Bang Habibur Rahman ya makanya saya yang bilang ini itu juga sudah kita apa serap ya restoratif justice di dalam KUHP yang baru secara umum Pak jadi memang semangat penyelesaian apa memandang bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium itu jelasnya di KUHP yang baru tidak khusus di pasal 218 saja tapi ada pengaturan khusus nah makanya saya katakan pasal penghinaan presiden yang saat ini ya kan ya jauh sekali lebih baik dibandingkan yang sebelumnya banyak sekali mekanisme tapi kembali ke soal definisi tadi yang disampaikan oleh Pak apa namanya Pak Agus soal contohnya penganiayaan kan itulah bedanya itulah yang kesulitan kami sekarang karena kalau soal penganiayaan itu hal-hal fisik Pak kalau Anda melakukan kekerasan pakai alat atau lebih dari satu orang itu sudah kena 170 jelas lebih berat daripada Anda mukul seseorang tangan kosong sendirian itu kualifikasinya di KUHP jelas tapi kalau kualifikasi kata terhina atau merasa dihina dikritik dibikin kualifikasi itu menurut saya akan sulit sekali sulit sekali bagaimana orang dikritik ya tentu saja merasa terhina gitu kan orang yang ya kurang lebih begitulah ya orang dikritik enggak ada yang seneng saya juga dikritik merasa terhina kan nanti takutnya saya enggak apa-apa tapi penerapan hukumnya saya sebagai presiden misalnya ke depan saya yang jadi presiden lah berapa puluh tahun lagi kan pasal ini masih berlaku kan saya yang jadi presiden ada orang ngomong Habibur Rahman gini-gini saya sendiri enggak tahu tiba-tiba ini walaupun disesak wah ini bikin delik aduan tapi intinya kembali ke soal definisi yang sulit sekali kita temui nah kita memang enggak akan mungkin menyampai mendapatkan kesempurnaan 100% dalam membuat perturuan perundang-undangan kalau memang dibuat definisi ya kita bikin definisi yang serisi-risinya kita akan berupaya semaksimal mungkin kan ada kritik juga tanpa ada pasal-pasal terhadap penghinaan presiden saja sudah banyak yang ditangkapi terkait yang mengkritik apalagi nanti ada pasal penghinaan terhadap presiden kemudian dibandingkan juga dengan aturan di luar pasal penghinaan terhadap raja seperti di Thailand itu juga memakan korban yang sangat banyak artinya dikhawatirkan ini akan menjadi apa namanya menurunnya demokratisasi di sebuah negara gini cari oposisi yang ditangkap karena menghina presiden kestosai yang mana sampai ini tidak ada mari sama-sama kita rumuskan arah bangsa ini ke depan biar semakin matan kita lihat politisi di Senayan juga kelasnya menurut saya secara demokrasi sudah lemah mereka tidak punya latar belakang aktivis politik mereka hanya punya latar belakang dompleng nama besar bapaknya sebagai usaha lokal kemudian bisa di Senayan yang model-model yang begini di Senayan yang coba merumuskan regulasi aturan atau semacam undang-undang buat masa depan bangsa ini gimana kalau seorang pebisnis berbeli di Senayan atau seorang bandit atau bekas bandar miras menjadi ketua komisi di di parlemen gitu loh ini kan kacau orang yang membunuh banyak orang bisa menjadi salah satu pimpinan di DPR misalnya kan kacau jadi menurut saya undang-undang ini semoga kekhawatiran saya karena saya pendukung saya selama ini anti terhadap kekuasaan baru kali ini saya mendukung kekuasaan Pak Presiden Jokowi karena kita punya kesamaan cinta-cita bagaimana merevolusi mental kemudian bagaimana membangun Indonesia sentris gitu loh oke baik Habibur Rahman kedepannya seperti apa nih kalau ada usul perdatan pidana yang apa netizen ya bilang apa nggak ada pasal penghinaan Presiden saja sudah banyak saya informasikan bahwa dengan diundangkan yang KUHP ini jika diundangkan maka undang-undang nomor 1 tahun 46 yang menjadi momo ya karena juga dijadikan alat sering dianggap dijadikan alat untuk memenjarakan orang yang mengkrisi kekuasaan menjadi tidak berlaku jadi kalau menentang apa namanya menentang KUHP disahkan berarti menginginkan undang-undang 146 yang antara lain sekarang menjerat Habib Rizik Saganda berarti menginginkan itu undang-undang berlaku gitu loh kurang lebih begitu jadi lebih baik mendukung pasal ini jadinya bang ya bukan jadi baik buruk KUHP ini ya saya secara pribadi sangat terobsesi pak saya dari lulus SMA masuk fakultas hukum itu nggak milih fakultas lain waktu MPTN waktu lulus kuliah nggak pernah mencari pekerjaan selain menjadi advokat kalau sekarang jadi apa namanya jadi anggota DPR saya sambilan saya saya sejati memang advokat jadi obsesi orang hukum itu adalah bagaimana punya KUHP yang bagus saya masuk DPR pengen sekali tercatat dalam sejarah mengesahkan KUHP ini karya kita untuk bangsa ini jadi satu pasal ini jangan dijadikan alat untuk menolak KUHP secara keseluruhan kalau puas nggak puas pendapat boleh saja saya berpendapat begini ya nanti bisa ada mekanisme uji materi ada mekanisme tadi sebelum disahkan kita sempurnakan sampai detail dan lain sebagainya ini clear ini Pak Agu Rokman ya jadi maksudnya saya tidak menentang KUHP disahkan saya sangat ingin KUHP segera disahkan jadi kalau tadi ada yang berpendapat bahwa tanpa ada pasal pengenian presiden itu kemudian apa namanya sudah banyak dinyangkapi KUHP ini disahkan nggak ada lagi itu orang dituduh pasal-pasal itu apa nggak jelas juga itu nggak ada lagi pasal itu pasal itulah yang lebih banyak memakan korban nah oke baik ini menarik ini baik nah sedikit lagi bang untuk pembahasan kedepannya ini masih berapa tahap lagi dan bagaimana mengakomodir masukan-masukan soal restoratif justice tadi itu raksar dengan Nen Kumham soal mekanisme carry over Pak kalau undang-undang itu di DPR kan tingkat pertama waktu itu sudah di komisi tiga sudah disepakati baru tingkat kedua di paripurna ya nggak mungkin berbeda dengan tingkat pertama karena cerminan praksi itu kan di komisi dengan di paripurna kan sana komposisinya kalau di komisi disahkan pastilah di apa namanya di paripurna juga disahkan kurang lebih kan begitu nah jadi kita tinggal kalau akan ada masukan kita tunggu ya kita akan kita akan menerima ya dan menyerap masukan dari masyarakat mungkin secara minor dari sekian ratus pasal ada beberapa pasal yang kita kita sempurnakan jadi kalau presiden sudah mengirim surprise yang baru itu mungkin dalam satu kali masa sidang ini masa sidang yang ini sampai bulan Juli kemudian residen berikutnya sudah bisa disahkan ini kita sudah punya KUHP yang baru sekitar bulan-bulan ini Mei Juni Agustus lah Agustus September kita sudah punya KUHP yang baru Insya Allah jadi ini semuanya ya nggak hanya pasal penggunaan presiden saja itu ya iya oke baik sebagai penutup kesimpulan penutup dari Bang Emanuel silahkan Bang Emanuel jadi soal pasal tetap terkait pasal penggunaan terhadap presiden ini bagaimana ya sekali lagi saya tetap berkuang-kuang pada argumentasi saya bahwa persoalan pasal penggunaan ini harus ada definisi yang pas karena yang ini dibelakan bukan personal ya tapi institusi negara yang punya legitimasinya melalui karisma pemilu itu makanya yang dihina itu bukan institusi presidennya karena kan membedakan antara pemimpin-pemimpin yang lahir bukan melalui mekanisme demokrasi gitu loh definisi kekuasaan definisi penggunaan dan kritik itu harus cocok dan sama dulu definisinya antara target bulan depan sudah akan diundangkan tadi menurut cerita Pak Abubrohman definisi itu bisa cepat terjadi ya kira-kira ya harus cepat ini kan persoalan bangsa ini Pak agar demokrasi kita matang kalau terus digantung digantung lantas kita pesimis lantas kita tidak mau melakukan ya gak selesai selesai kita berbangsanya kan ini bukan kepentingan DPR bukan juga kepentingan Jokowi ini kan kepentingan institusi yang harus kita jaga karena institusi ini lahirkan dari mekanisme demokrasi itu gitu loh legitimasinya kan demokrasi kecuali kekuasaan ini tidak lahir dari proses demokrasi baru kita lawan oke baik oke baik Pak Agus bagaimana untuk juga tambahan singkat saja Pak Agus karena kan apa namanya oke pasal ini silahkan disahkan tetapi jangan sampai bertentangan dengan putusan MK karena sebelumnya kan ada putusan MK yang membatalkan pasal itu juga pengginaan terhadap Presiden Pak Agus pertama saya apa namanya bawa pasal pengginaan kepada apa namanya lembaga kepresidenan dan wakil presiden itu tetap ada kemudian harus ada definisi yang jelas tidak ada ambigiu kemudian yang ketiga adalah bahwa ini adalah merupakan geli aduan harus tegas dan kemudian proses mekanisme penyelesaiannya harus didahului dengan restoratif justice dimana ada proses mekanisme perdamaian diantara pihak pelaku dengan pihak korban ini harus jelas kemudian yang terakhir adalah mengedepankan pidana sebagai ultimum remedium dan yang paling akhir sendiri adalah bahwa saya berharap tahun ini KUHP itu RU KUHP ini bisa segera diudangkan kalau tadi dibilang bulan Agustus mudah-mudahan ini bisa merupakan hadiah ulang tahun saya saya sudah 51 tahun ini KUHP-nya masih pakai KUHP yang lama saya kira terima kasih Pak Albus Bang Immanuel dan juga sebelumnya Bang Habibur Rahman telah bergabung bersama kami di program crosscheck medcom.id terima kasih salam sehat selalu bapak dan itulah diskusi crosscheck kami di medcom.id akhir pekan kali ini terima kasih Anda masih terus menyaksikan crosscheck di kanal youtube medcom.id saya Indra Mulana mengucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati